Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Belakangan ini Viral kaum muslimin ya Beredar Sebuah cuplikan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat Akan tetapi ini Ceramah yang sangat Sangat-sangat membagongkan pokoknya ya Ini bagi kami Ceramah yang paling fatal Yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Kau muslimin Dan dulu ya di awal-awal Nama Ustadz Adi Hidayat ini mulai Mulai nampak ya Mulai dikenal Kami sempat menaruh harapan yang banyak Ya kepada Ustadz Adi Hidayat Ini agar Ustadz Adi Hidayat Ini ke depan Bisa Membenahi kondisi kaum muslimin Yang Ya kita tahu sendirilah ya Mayoritas Pemahamannya carut-marut Karena Di awal munculnya Ustadz Adi Hidayat ini Ada beberapa Ceramahnya yang Cukup bagus kaum muslimin Ya terutama Dulu ketika menjelaskan tentang Bab Bid'ah ya Itu cukup bagus Tapi semakin lama Bukannya semakin bagus Tapi malah semakin semerawut Kaum muslimin Ya Coba kita simak Ini video ceramah terbaru Yang viral kaum muslimin ya Ini bener-bener Membagongkan kaum muslimin ya Kita simak videonya Musik Musik yang dimaksudkan Musik yang dilarang Maka turunlah surat musik Surah ke-26 As-Syu'ara Para pemusik Para penyair Dimaktumkan di ayat 224 Sampai dengan 227 Taukah engkau Para pengusik itu Umumnya Rata-rata Di antara mereka Banyak menghabiskan waktu Utak-ati Utak-ati Turun lembah Cari-cari inspirasi Tapi liriknya Tidak ada yang bermakna Cuma merusak saja Buang-buang waktu Buang-buang aktivitas Itu tidak diinginkan Dalam Islam Tapi apakah sampai disitu Hukumnya? Tidak Teruskan ayatnya Ada orang beriman Yang memang passionnya disitu Maka muncullah kemudian Orang-orang Seperti Hasan bin Sabid Dia keluarkan syiir Syiir islami Dan diangkat oleh nabi Menjadi syairun nabi Pemusik di samping nabi Dan Hasan bin Sabid Makhlapan kurang Dari sini Muncul teori dikembangkan Maka Islam muncul ke Tersia Muncullah Dal Ra Dal Ra Lam Min Fa Sod Lam Si Dal Dore Mi Fa So La Sidu Dal Ra Min Fa Sod Lam Si Dal Itu dari Islam Di Persia Lalu ditangkap kemudian Oleh Barat Barat belajar Dibawa ke Barat Dikombinasikan lewat notasi Jadilah notasi seperti sekarang CDFG ABC GAB CD Fis GD Fis GAB Cis D Fis Gis A 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 Dan kami yakin banyak yang kemudian kecewa ketika menyimak ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang ini kau muslimin ya Sangat-sangat disayangkan kau muslimin seorang Ustadz Adi Hidayat ceramahnya sengawur itu Baru kali ini kau muslimin kami mendengar Kami melihat Kami menyaksikan Ada seseorang yang katanya ahli di bidang agama Apakah itu sebutan Ustadz Kiai Haji Buya Guru Ulama Yang kemudian mengartikan surat Asyuh Aroh sebagai surat musik Innalillahi wa inna ilahi rojiyum Sejak kapan ada orang yang mengartikan surat Asyuh Aroh itu Asyuh Aroh itu artinya musik ya Musik musik yang dimaksudkan musik yang dilarang Maka turunlah surat musik surah ke-26 Asyuh Aroh para pemusik para penyair Ilaha ilallah Kalau analisa kami kau muslimin ya ketika kami menyimak ceramah Ustadz Adi Hidayat yang ini ya Analisa kami ini ada indikasi usaha dari Ustadz Adi Hidayat untuk tetap mempertahankan pendapatnya Bahwa musik itu halal ya Makanya dia tetap berusaha mencari celah bagaimana supaya pendapatnya itu benar Musik itu halal ya Meskipun ada sedikit pengecualian ya yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di ceramahnya yang lain yang menjelaskan tentang musik Jadi dia tetap berusaha bagaimana pendapatnya tersebut tetap benar ya Makanya sampai kemudian surat Asyuh Aroh pun yang artinya penyair dia pelesetkan artinya sebagai pemusik Padahal sangat jauh ya beda maknanya ya Sangat jauh perbedaan maknanya antara pemusik dan penyair Musik dan sair itu gak sama Gak sama sehingga pemusik dan penyair itu juga gak sama Gak sama pak ya Kok semakin lama malah mirip Saiful Karim ini ya Yang memaknai nama surat Al-Quran ini semaunya Kalau Saiful Karim ya kemarin sempet viral ya videonya Saiful Karim Memaknai surat Al-Quriah sebagai pembaca wanita Kan ngawur itu ke muslimin Bahkan Ustadz Adi Hidayat ini Ini bukan cuma merubah makna Merubah arti dari nama surat Asyuh Aroh yang artinya penyair menjadi pemusik Bahkan ayat yang ada di dalam surat Asyuh Aroh pun Dia artikan sebagai pemusik juga ya Dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227 Taukah engkau para pengusik itu Umumnya rata-rata diantara mereka banyak menghabiskan waktu Utak-ati, utak-ati turun lembah cari-cari inspirasi Tapi liriknya gak ada yang bermakna Tuhan ya Surat Asyuh Aroh ayat 224 Yang artinya itu penyair Asyuh Aroh itu penyair Dia artikan pemusik La ilaha illallah Kamuslimin Ya ini kan Kalau mau dikatakan Ustadz ini jahil Ya nanti salah Tapi gak dikatakan jahil Ya buktinya seperti ini kamuslimin Buktinya seperti ini Dari mana yang namanya penyair Kemudian dikatakan sama dengan pemusik Coba Penyair itu kau muslimin Dia membuat sebuah syair Merangkai kata-kata Dijadikan sebuah syair Yang isinya apakah itu pujian Kepada Allah SWT Pujian kepada Nabi Muhammad SAW Apakah itu bentuknya ketaatan Apakah itu bentuknya kemaksiatan Itu namanya syair Ya Dan yang membuat Perkataan-perkataan tersebut Namanya penyair Sementara musik Pemusik Masa gak bisa membedakan Ini kan parah kau muslimin Ya Allah Ya persis Ini persis sama Saiful Karim Kata Saiful Karim Al-Khariah itu artinya adalah Pembaca wanita Ya diartikan kiamat Ya Allah Jadi para ulama ini Selama ini salah Dalam mengartikan Surat Al-Khariah Sementara yang ini Ya selama ini Ulama ini gak ada yang ngerti Kecuali Ustadz Ahdidayat Gak ada yang ngerti Bahwa arti dari Ashur Aro Itu adalah Pemusik La haula wa la kuaca illa billah Parah-parah Hanya untuk Membenarkan pendapatnya Yang membolehkan musik Kemudian sampai seperti ini Kau muslimin Inna lillahi wa inna ilahi roci'un Kalau masalah Musik itu yang Tadi katanya ada Cheese, bass, fish Dan sebagainya lah Ya kita gak ngerti lah itu ya Dan kemudian Kalaupun datang dari Arab Ya musik datang dari Arab Katakanlah datangnya dari Persia Dan sebagainya Ya Yang dilihat itu bukan dari Arabnya Dalilnya Ya Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW Dari para sohabat Yang kemudian mereka ini Selalu bermain musik Ya Apapun dimusikkan Ya Apakah ada para sohabat Kecuali di acara-acara tertentu Yang disebutkan Rasulullah SAW Yang didiamkan oleh Rasulullah SAW Seperti ketika Walimatul Arsh Ketika Apakah ada Mereka kemudian Bermain musik Padahal musik sudah ada Sejak zaman dahulu Ini sekarang Berda'wah katanya Pakai musik Solawatan Pakai musik Bahkan banyak video yang beredar Ini Zaman digital Kekuburan Main musik Ya Ziarah kubur Pakai musik Segala sesuatu Pakai musik La ilaha illallah Ya mudah-mudahan Kita dijauhkan Dari Pemahaman-pemahaman Yang menyimpang Yang seperti ini Kalau muslimin Dan mudah-mudahan Ustadz Ahdi Dayat ini Bisa kembali Kepada Manhaj yang hak Tidak mengikuti Hawa nafsunya Yang cenderung Sepertinya Kalau sekarang ini Semakin jauh saja Dari Pemahaman Nabi dan para sohabat Jauh dari Pemahaman Para salafus soleh Wallahualam sohab Mudah-mudahan bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemahaman